Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan dan Tahun Baru Hijriah, sejumlah masyarakat kelurahan tanding Johor mengadakan lomba balap rahu. Lomba ini menggunakan sistem babak penyesihan hingga semifinal. Seorang peserta berharap lomba ini dapat melahirkan generasi yang dapat mengikuti perlombaan balap rahu lingkup panca negara, sebagaimana yang dialami dirinya. Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan dan Tahun Baru Hijriah, sejumlah masyarakat kelurahan Tanjung Johor mengadakan lomba balap rahu. Lomba ini terlaksana di aliran Sungai Batanghari sekitar kelurahan Tanjung Johor, Kejabatan Pelayangan. Ada 21 tim yang mengikuti lomba ini, satu tim terdiri dari lima orang. Mereka berasal dari RT1 hingga RT6 kelurahan Tanjung Johor. Lomba ini menggunakan sistem babak penyesihan hingga semifinal. Selain memperebutkan juara pertama, lomba tersebut juga untuk memperebutkan piala bergilir. Untuk pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita sudah menyiapkan piala bergilir, yang mana insya Allah pada satu tahun itu kita coba diniarkan dua kali dalam pertemuan, pertandingan. Seorang peserta berharap lomba ini dapat melahirkan generasi yang dapat mengikuti perlombaan balap rahu lingkup manca negara. Sebagaimana yang dialami dirinya yang sudah mengikuti lomba balap rahu di ASEAN Games mewakili Provinsi Jambi. Sementara itu Muhammad Zayadi yang bertindak sebagai koordinator lapangan menyampaikan kebanggaan pada pemuda di Tanjung Johor. Para pemuda di Tanjung Johor dianggap kreatif sehingga bisa mengadakan lomba ini. Lomba ini berlangsung meriah, anak-anak hingga orang dewasa tampak menikmati lomba balap rahu ini. Kekompakan warga kelurahan Tanjung Johor tentu saja terlihat di sana. Dari Jambi M. Sobarbek TV melaporkan.